Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Otomotif Pada kesempatan kali ini, TV Otomotif akan membahas tentang Mitsubishi Expander semakin mahal Tiga mobil ini bisa jadi alternatif Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen Dan subscribe channel ini, agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya Setuju kan? Pasar low multipurpose vehicle di Indonesia sangat subur dan persaingannya pun semakin ketat Terlebih ketika munculnya model-model baru Ya sebesar saja, satu diantaranya Mitsubishi Expander Kehadirannya membuat jagat otomotif roda 4 menjadi heboh Dengan menawarkan desain yang futuristik Lebih modern dan lebih banyak fitur baru Meskipun pendatang baru Mitsubishi Expander mampu mengoyah model lain di segmen yang sama Bila bicara harga Hingga saat ini Expander beberapa mengalami kenaikan Sejak awal tahun 2018 PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia Agen pemegang merk kendaraan Mitsubishi di Indonesia mengungkapkan Jika hal ini memang harus dilakukan Beberapa alasan diutarakan oleh MMKSI mulai dari strategi pemasaran hingga penyesuaian biaya-biaya balik nama Berdasarkan informasi dari berbagai sumber MMKSI mulai menaikkan harga Expander untuk semua varian sebesar 3 juta rupiah pada bulan Januari tahun 2018 lalu Kemudian bulan berikutnya kembali naik sekiranya 2 juta rupiah Memasuki bulan Mei Lagi-lagi MMKSI menaikkan harga jual dari Expander Sekira 3 juta rupiah Tidak berhenti sampai disitu Bulan depan MMKSI juga berencana untuk menawarkan harga baru yang tentunya lebih mahal Sekitar 2 juta rupiah dari harga jual bulan ini Saat pertama kali muncul pada bulan Agustus tahun 2017 Mitsubishi Expander varian terendah dipasarkan dengan harga 189,5 juta rupiah Sedangkan untuk varian tertinggi dibanderol dengan harga 245,35 juta rupiah Harga yang berlaku sekarang sangat jauh berbeda dan lebih tinggi Untuk Expander varian rendah saja dijual dengan harga 197,1 juta rupiah Dan 253,4 juta rupiah untuk varian tertinggi Harga tersebut akan berubah mulai awal Agustus Memang, hal ini mau tidak mau harus dilakukan siapapun produsennya Pastinya mereka punya strategi pasar Namun, apakah dengan strategi ini tidak akan memalingkan konsumen menirik merk atau varian lain? Suzuki R3, Toyota Avanza, dan Honda Mobilio bisa jadi alternatifnya Jika merasa banderol Mitsubishi Expander kemahalan Ada pilihan mobil lain di segmen yang sama dengan kisaran harga jual sedikit lebih murah Ketiganya adalah Suzuki R3, Toyota Avanza, dan Honda Mobilio Dimulai dari Suzuki R3, mobil keluarga yang baru saja meluncur pada bulan April tahun 2018 ini Menawarkan tampilan serta bergam fitur tambahan yang belum ada di generasi sebelumnya PT Suzuki Indomobil Motor APM Mobil Suzuki menawarkan 7 varian dengan harga Rp 193 juta Untuk All New R3 GE Manual Transmission Untuk GL Manual Transmission Harganya Rp 211,5 juta GX Manual Transmission Rp 223 juta Untuk GX Automatic Transmission Memiliki harga Rp 233,5 juta Untuk GX MT ISP Rp 228 juta Dan GX Automatic Transmission ISP Rp 238,5 juta Kemudian lanjut ke Toyota Avanza Model yang mendapat julukan mobil sejuta umat ini Terakhir kali diperbarui pada tahun 2015 Sekarang ini Toyota Avanza dibanderol dengan harga Rp 190,95 juta Untuk varian 1.3 E Manual Transmission Rp 202,15 juta Untuk varian E Automatic Transmission Rp 208,8 juta Untuk G Manual Transmission Rp 219,5 juta Rp 219,5 juta Untuk G Automatic Transmission Sedangkan harga Rp 221,1 juta Untuk 1.5 untuk varian G Automatic Transmission Selain itu Ada juga tipe Avanza Velos Yang dibanderol dengan harga Rp 215,5 juta Untuk varian 1.3 Velos Manual Transmission Rp 227,3 juta Rp 1.3 Velos Automatic Transmission Rp 227,5 juta Untuk 1.5 Velos Manual Transmission Dan Rp 239,3 juta Untuk varian 1.5 Velos Automatic Transmission Sementara itu Moda Mobilio ditawarkan dengan 5 varian sebagai pilihan Varian terendah yaitu Mobilio S Yang dijual dengan harga Rp 193,5 juta Lalu ada juga varian Mobilio E Seharga Rp 213,5 juta Mobilio E CVT Memiliki harga Rp 224,5 juta Mobilio RS Rp 236,5 juta Dan Mobilio RS CVT Rp 247,5 juta Nah sekian informasi tentang Mitsubishi Expander semakin mahal Tiga mobil tadi bisa jadi alternatif Semoga informasi ini bermanfaat Dan menambah pengetahuan Anda And see you on the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax